Dalam surat pemberitaan yang beredar, ada tulisan kejagung geledah perusahaan milik keluarga Yusuf Kala, ini dia, apakah ini mengenai proyek PLN Pak Yusuf Kala, apakah Bapak Yusuf Kala ketar-ketir mengangkat isu-isu 98 ini Ini ingin segera menghentikan Busri Mulyani, pemerintah Indonesia ini yang mengejar orang pamer-pamer harta, bagaimana dengan kekayaan Bapak Yusuf Kala, harus digeledah juga Pak Yusuf Kala rasanya belum pikun, belum tulik ya, bagaimana beberapa gardu listrik di Indonesia ini yang mangkrak ketika ditangani Pak Yusuf Kala Ketika Bapak Yusuf Kala ambisi di dalam proyek-proyek masalah PLN, bagaimana Pak Yusuf Kala, gardu-gardu PLN kita banyak yang mangkrak, kalau yang kemarin tower-tower kita yang ada yang mangkrak 58 tower yang tidak berfungsi Juga dulu bisnisnya Bapak Yusuf Kala, ada beberapa gardu, ratusan ya, ratusan gardu, atau 34 gardu ya, 34 gardu kalau nggak salah ya Yang mangkrak, bagaimana berapa triliun Indonesia dirugikan Pak Yusuf Kala, adakah orang-orang Indonesia yang mengusut itu? Tidak kan, tidak berani, alasannya kenapa? Mungkin bisa jadi, bohirnya Anies ini menyumpal ya, orang-orang KPK sebelumnya Karena berlagak santu ini si Daeng Ya, Pak Daeng, Yusuf Kala bagaimana? Apakah Anda ketar-ketir juga kalau pemerintah yang saat ini dihantam sama Anda Karena menyindir anak-anak, seorang anak-anak pejabat pamer-pamer harta mewah, ya, branded, Hermes, dan segala macam ini Membuat Anda geram Apakah Anda akan geram juga ketika ada KPK misalnya ya, menggeledah keluarga Bapak, kekayaan Bapak, audit-audit kekayaan Bapak Nah, kembali lagi dengan proyek-proyek yang dulu mangkrak Kalau kemarin ada yang mangkrak, yang namanya Tower 4G, 58 titik yang tidak terrealisasi Bagaimana dengan Bapak Yusuf Kala, dengan 34 titik yang tidak terrealisasi Gardu PLN, yang mangkrak Bagaimana Pak, berapa triliun kah negara dirugikan oleh gardu-gardu listrik? Gimana nih Pak Yusuf Kala, jangan-jangan ini yang di Sumatera Selatan mati lampu tiap hari ini Ya, bisnis Pak Yusuf Kala juga ini Oke, kita lihat Cuplikan video ini di-share di Dagelan Politik Channel ya Sudah di-subscribe 60.000 Dan sudah ditonton Oleh 96.000 orang Kurang lebih Di posting tanggal 26 Mei 2023 Berarti Baru-baru ini ya Satu hari yang lalu Nah, sekarang kita akan lihat Bagaimana tanggapan dan reaksi dari masyarakat Yang diwakilkan oleh para netizen Yang sudah memberikan komentar di bawah ini Judul videonya Ayo angkat kasus proyek Pak Yusuf Kala Di PLN Jadi, ada sebuah tampilan daripada berita yang disampaikan Yaitu kejagung geledah perusahaan milik keluarga Yusuf Kala Kita lihat berita Masuk saya kita akan lihat komentar dari berita ini Yang disampaikan di channel Dagelan Politik Nah, ini Sudah ditanggapin oleh Bun Kenny Satu hari yang lalu Miskinkah perampok uang rakyat setuju? Lalu di Like oleh 254 Satu komentar itu ya Dari Charlie Wede JK musuh dalam selimut di pemerintahan Padahal Pernah jadi wakil presiden Dan jabatan penting di pemerintahan Ternyata JK orangnya rasis dan intoleran Kalau kita lihat berita di media sosial Dan Youtube Ini dari Charlie Wede ya Ciptogeo Zaman barto ekonomi rakyat Indonesia semua Yang kendalikan Caplin Dari Ciptogeo lagi ya Yes 2 Sudah berkuasa di era harto Hingga sekarang Oke Dari Nasir Brother Mantap lanjutkan ke jagung Wahono SPDI Koruptor wajib dimiskinkan Sugeng Hartono Kasus tol juga kali Joko Prasetyo Ya Bukan hanya Tower PLN Tapi Utang bos sawak Masih banyak Suruh bayar itu JK Kalau orang kecil Nggak bisa bayar 35 juta aja Rumah disita sama bank Yang gemplang Triliunan mahal Dikasih hidup enak Katanya Dari Nunua Jos Top Marco Top ke jagung Dari Sigit Nur Majan Lanjutkan Gantung Maling Uang Rakyat Si Tua Rakus Berkumis tipis Di Semir lagi Waduh Ini dari John Ringgo Purnomo 55 Tangkap Kontak Oke Kurmen Dan banyak sekali komentar ini Teman-teman Kita lihat bahwa Keinginan dari masyarakat Indonesia Untuk Setiap orang Tidak boleh ada yang namanya korupsi Dan Aparat penegak hukum Harus lebih Kiat lagi Di dalam Mengerjakan Tanggung jawab mereka Mengusut Dan menelusuri Setiap ada Kejangkalan-kejangkalan Dari Dana-dana Pemerintah Ya teman-teman Kalau kita baca Semua ini Cenderungnya Ini ya Pesan-pesan Dari teman-teman Netizen ini Keras gitu ya Dan Coba kita lihat Satu aja Jika Ya silahkan Teman-teman baca Disitu Ini tentu Perlu Pembuktian Kita belum Tahu Seperti apa Kebenarannya Biarlah Aparat penegak hukum Yang bekerja untuk menelusuri Setiap ada Kejangkalan-kejangkalan Dalam Mengatur Semua keuangan Negara kita Ya Proyek PLN Ini sepertinya Tahun 2021 Pernah diangkat Ini beritanya Coba kita Searching judulnya Ya ini dia Bambang Mulyono On Twitter Kejagung Geledah Perusahaan Milik keluarga Yusuf Kala Kita lihat disini Oh ini Twitter Metweet dia Ya ini dia Bambang Mulyono Kejagung Geledah Perusahaan Milik keluarga Yusuf Kala Usut Proyek Tower PLN 2,2 Triliun Kejagung Geledah Perusahaan Milik keluarga Yusuf Kala Kita buka Beritanya Seperti apa Ya ini masih Loading ya Kejagung Agung Kejagung Melakukan penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Tower Transmisi PT Perusahaan Milik negara PLN Tahun 2016 Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Semudana Mengumumkakan Pengusutan Kasus ini Berdasarkan Surat Perintah Penyidik Yang Sudah Disampaikan Pada 2022 Yang Menandatangani Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khususus PLN Pada Tahun 2016 Memiliki Kegiatan Pengadaan Tower Sebanyak 9.085 Set Tower Dengan Anggaran Pekerjaan Kurang Lebih 2.2 Miliar Semudana 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 Mengutarakan PLN Dan Asosiasi Pembangunan Tower Indonesia Aspatindo Serta 14 Penyediaan Pengadaan Tower Tahun 2016 Diduga Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Atau Penyalahgunaan Kewenangan Yang Sempat Dalam Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kehidukan Diduga Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara Ucap Semudana Perbuatan Ini Termasuk Delik Korupsi Katanya Kasus Ini Ditingkatkan Kepenyidikan Lantaran Kejagung Menemukan Sejumlah Fakta Perbuatan Melawan Hukum Di Antara Dokumen Perencanaan Pengadaan Tidak Dibuat Kemudian PLN Menggunakan Daftar Penyediaan Terseleksi DPT Tahun 2015 Dan Penyempurnaannya Dalam Pengadaan Tower Padahal Seharusnya Menggunakan DPT Tahun 2016 Kenyataannya DPT 2016 Tidak Pernah Dibuat Sumudana Mengukapkan PLN Diduga Selalu Mengkomodir Mengakomodir Permintaan Aspatindo Sehingga Mempengaruhi Hasil Pelelangan Dan Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dimonopoli PT Bukakan Perusahaan Milik Keluarga Yusuf Yusuf Kala Direktur Operasi Operasional PT Bukakan Merangkap Sebagai Ketua Aspat Tindu Oke Jadi itu ya Teman-teman Beritanya Silahkan Dilihat Disini Dengan Judul Kejagung Keledah Perusahaan Milik Keluarga Yusuf Kala Beritanya